Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Sekretaris Mahkamah Agung MA nonaktif Hasbi Hassan. Hasbi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara MA senilai 3 miliar rupiah. Sekretaris Mahkamah Agung MA Hasbi Hassan resmi menjadi tahanan KPK. Mengenakan baju tahanan KPK dan tangan di Borgol, Hasbi Hassan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli perkara di Mahkamah Anggung dan langsung ditahan di Rutan Gedung Merah Putih selama 20 hari. Hasbi diduga mengkondisikan Hakim Anggung yang menyedangkan perkara kasasi dan peninjauan kembali PK, debitur kooperasi simpan pinjam KSP Inti Dana, Herianto Tanaka, dan Ivan D. Kusuba Sujanto. Hasbi Hassan diduga menerima suap 3 miliar rupiah. Menurut KPK, uang diduga merupakan bagian Hasbi yang diperoleh dari pengusaha dan Dantri Yudianto, tersangka yang menjadi perantara suap pengurusan kasasi pidana KSP Inti Dana, DMA. Atas pengawalan dari HH dan DTY, putusan pidana yang diinginkan hati terhadap terdakwa BGS menjadi terbukti sehingga dinyatakan bersalah dan dipidana selama 5 tahun bernyarah. DTY kemudian membagikan dan menyerahkan para HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH kurang lebih sekitar 3.